Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema hari ini adalah Iman yang tidak masuk akal. Terambil dari Ibrani pasal 11 ayat 30. Demikian, karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi tujuh hari lamanya. Kisah runtuhnya tembok Yeriko ini adalah salah satu kisah Alkitab yang sangat menakjubkan. Hal ini merupakan metode peperangan yang sama sekali tidak masuk akal bagi orang-orang yang bekerja di dalam merencanakan strategi perang militer manapun. Strategi perang ini membutuhkan ketergantungan kepada Tuhan 100% karena apa? Karena Tuhan yang memerintahkan. Iman dari Yosua, iman dari para imam, dan iman dari bangsa Israel. Dan sekali lagi, sekalipun tidak masuk akal. Karena Tuhan yang memerintahkan. Temboknya Yeriko ini rubuh bukan karena digempur oleh peralatan militer yang luar biasa bom dinamit nuklil. Ataupun juga dengan bencana alam yang begitu dahsyat. Tetapi oleh kuasa Tuhan. Sekali lagi, Ibrani 11 ayat 30 mengatakan. Karena imam, maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi tujuh hari lamanya. Di dalam Yosua 6 ayat 2 ditegaskan. Hal itu sudah dikatakan sebagai janji Tuhan kepada Israel. Ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Karena janji Tuhan. Dan iman yang mereka punya. Ketaatan yang mereka jalani. Urutan pasukan yang berkeliling adalah para prajurit yang membawa senjata di depan. Tujuh imam yang membawa sangka kalah. Para imam yang membawa tabut perjanjian. Dan kemudian barisan penutup. Dan pada hari yang ketujuh. Saat sangka kalah dibunyikan. Dan Yosua memerintahkan untuk bersorak. Bangsa Israel harus bersorak dengan nyaring. Dan segeralah tembok Yeriko itu runtuh. Yosua pasal 6 ayat 3 sampai dengan 5. Oleh karena itu ada empat hal. Yang pertama adalah dengan iman menghadapi permasalahan. Jangan lari ketika kita menghadapi permasalahan. Yosua pasal 6 ayat 1 mengatakan demikian. Mencatat dalam pada itu. Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Berarti bangsa Israel menghadapi tembok yang begitu tinggi dan begitu tebal. Tinggi tembok Yeriko itu kata orang mengatakan 9 meter. Ketebalannya adalah lapisan luar 1,8 meter. Kemudian ada rongga di tengah sekitar 3,6 sampai 4,5 meter. Dan lapisan yang keduanya adalah sekitar 3,6 meter. Begitu tebal, begitu tinggi dan tertutup. Tidak ada kemungkinan bisa masuk. Yosua pasal 6 ayat 6 dikatakan demikian. Kemudian Yosua binun memanggil para imam dan berkata kepada mereka. Angkatlah tabut perjanjian itu. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangka kalatanduk domba di depan tabut Tuhan. Meskipun menghadapi jalan yang tertutup. Tembok yang tertutup itu. Tembok Yeriko. Yosua mengatakan, saya membawa Tuhan yang penciptakan alam semesta ini. Saya bisa menghadapinya dengan Tuhan. Dan itu terbukti. Yang kedua adalah sabar menantikan waktu Tuhan tidak bersungut-sungut. Kenapa tidak langsung dirobohkan? Kan Tuhan bisa. Kenapa harus berkeliling sehari sekali dengan diam? Baru hari ketujuh berkeliling tujuh kali. Dan baru kemudian suruh bersorak. Baru kemudian rubuh. Apa yang kita dapat pelajari. Ketika mereka berkeliling sehari sekali. Mereka melihat betapa hal itu tidak mungkin. Mereka dengan jumlah seperti itu. Sedangkan Yeriko dengan temboknya yang begitu tebal dan tinggi. Pahlawan perangnya yang luar biasa. Tidak mungkin. Yang kedua. Ketika mereka mengelilingi itu. Mereka juga punya risiko. Apa? Ketika orang-orang yang di atas tembok itu. Mereka bisa mengeluarkan senjata dan membunuh orang bangsa Israel yang berkeliling. Tetapi mereka tetap melakukan dengan ketaatan. Sekalipun mereka punya risiko mereka diserang dan dibunuh. Sekali lagi sabar menantikan waktu Tuhan tidak bersungut-sungut. Yang ketiga adalah mengucap syukur kepada Tuhan. Memuji nama Tuhan sekalipun belum terjadi. Bersorak sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Pada saat diminta bersorak, temboknya belum runtuh. Baru setelah ketaatan yang sekian lama. Kesabaran yang sekian lama. Ketekunan yang sekian lama. Pernyataan diri ketidakberdayaan yang sekian lama. Janji Tuhan terjadi. Dan diawali dengan bersorak. Yaitu memuji nama Tuhan. Yang keempat adalah menjauhkan diri dari hal-hal yang terkutuk yang dilarang oleh Tuhan. Pada saat itu adalah barang-barang berhala penyembahan terhadap dewa-dewi bangsa kanaan atau Yeriko. Dan demikian juga semua perak, emas, bejana, perunggu, dan besi yang telah disucikan untuk Tuhan. Semua barang berharga adalah mirip Tuhan. Dan barang-barang berharga, kota Yeriko itu disisihkan untuk perberendaraan Tuhan. Bangsa Israel diminta untuk taat. Demikian pula kita. Mari kita taat. Mengikut perintah Tuhan, menjauhi dosa, kita menghadapi masalah dengan iman. Tuhan memberkati kita. Amin.